Tanpa oven udah jadi roti seenak ini, kita masukkan dulu ayamnya, lalu dihaluskan, aku pakai chopper dari Idealife ya, next aku siapin di fry pannya, ini tutupnya bisa didiriin ya bun, jadi hemat tempat, lalu aku lelehkan margarin, kita tumis bawang bombay sampai harum kecoklatan, lalu masukin ayam, masak sampai berubah warna, next aku masukin wortel, lalu aku kasih bumbu kari dan sedikit air, masak sampai semuanya larut, jangan lupa dikoreksi rasanya, sisihkan, masukin bahan satu, lalu aku mixer pakai stand mixer Idealife sampai tercampur rata, dia ini kapasitasnya 4 liter ya bun, dan juga gak cepat panas, lanjut aku masukin bahan dua, margarin dan juga garam, next kita mixer lagi sampai kalis, kalau udah aku bagi 7 adonan, lalu aku gilas kayak begini, gak usah terlalu tipis ya, kasih isian sesuka hati, lalu rapatkan, biar isiannya gak keluar, celupkan ke telur dan juga tepung panir yang rata, balurinnya, lakukan sampai selesai, lalu diamkan 15 menit, next kita goreng di minyak panas, pakai api sedang aja, jangan lupa dibalik, kalau dia udah matang kecoklatan begini, kita angkat, tiriskan, jadi deh roti goreng, isi kari ayamnya, ini enak lembut banget, kalian harus cobain, bisa banget ini buat sarapan, ataupun bekal si kecil ya, all cookware aku beli di Idealife.